Intro Baik, selamat hari ini teman-teman Kembali berjumpa dengan saya disini Dalam podcast Minggu Ceria Yang pastinya akan melanjutkan tentang topik kita Yang sangat menarik Yaitu bagian kedua dari peran Ojek online Di kalangan disabilitas Nah Kita kemarin sudah sampai membahas tentang Suka-duka menjadi penumpang ojek online ya Dan juga jenis-jenis Aplikator ojek online Yang sekarang beredar Dan sekarang Saya akan membahas tentang Bagaimana sih Ketangkasan atau Kesigapan para driver Melayani penumpang disabilitas Nah sekarang kita bicara tentang baiknya aja ya Oke Menurut saya Mereka para driver ojek online Itu sangat sigap sekali Dalam hal Mengkonfirmasi pesanan Yang diajukan oleh penyandang disabilitas Terkhusus Terkhusus rekan-rekan kita yang tunanetra Yang notabene mereka memesan dengan menggunakan Hp android Dengan menggunakan aplikasi tambahan Yaitu Talkback Atau Voice assistant Begitu Nah Menyingkapi kesigapan para driver Yang sangat sigap dan baik Melayani para penumpangnya Itu dikarenakan Satu Driver memiliki pengalaman Nah ya Dalam hal Ya Melayani para disabilitas Dan yang kedua Para driver hidup di lingkungan disabilitas juga Dan pernah Mendapatkan order sebelumnya Dan yang ketiga Mereka ingin tahu Nah Para driver yang Penasaran dengan Apa yang mereka Terima Pasti akan dilayani dengan baik Seperti itu Nah kebanyakan dari para driver yang melayani kita Rekan-rekan tunanetra Itu mereka Sebagian besar bertanya Bagaimana cara memesan Kendaraan Kemudian Kenapa Dia bisa melakukan pemesanan kendaraan Nah seperti itu ya Banyak sekali Statement atau pertanyaan yang dilontarkan Nah kemudian Hal yang terbaik Yang pernah saya alami Dan juga memang Pernah dialami oleh penyandang disabilitas Itu Ada satu kejadian Satu order ya Anggap saja saya kerja ke Sebuah tempat Hari apa itu saya juga lupa Nah disana saya melakukan pengorderan atau pemesanan Kedaraan Kedaraan Dengan biaya yang sudah Ditetapkan Melalui Cashless Atau tanpa bayar tunai ya Nah kemudian Seiring menit dan detik berjalan Itu saya dijemput Kemudian Banyak ngobrol di perjalanan Nah salah satu pertanyaan yang Dilontarkan oleh Si driver itu Yang tadi yang saya bilang ya Bagaimana cara Saya memesan Kendaraan Dan kenapa Handphone nya bisa Disetting seperti itu Dan kemudian Apa yang Kemudahan apa yang Didapat ketika Adanya transport online Gitu Ya Banyak sekali Dan terakhir Ketika saya sampai Di tujuan Itu driver kan Sudah menerima saldo ya Karena Yang saya tahu Itu dia Apa Sorry Menggunakan Cashless tadi saya Jadi Saya menggunakan OVO ya Waktu itu Saya menggunakan Grab Nah kemudian Singkat cerita Perjalanannya Belum diselesaikan Mungkin sama driver nya Driver nya udah pergi sih Nah kemudian Ketika Saya mulai Bekerja Gitu kan Jadi saya tidak Memperhatikan handphone Gitu Handphone ditaruh Di dalam tas Jadi gak Fokus ke handphone ya Karena Di tempat kerja Posisinya Nah lalu Ketika saya istirahat Itu saya cek handphone Mau kasih bintang Ke driver Karena Driver nya Lumayan Bagus Cara mengantarnya Dan juga Pelayanannya sangat Memuaskan Memang Memang Ininya diselesaikan Apa Perjalanannya diselesaikan Dan saya bisa memberikan rating Nah setelah saya Rating itu Saya tahu jumlah saldo OVO saya Sekian waktu itu Berapa ya Lupa juga Nah kemudian Ketika Akan pulang Ya saya gak mikir sih Kesana ya Kita akan pulang Ketika akan pulang Itu malam Itu Saya main klik pesan aja Gitu kan Main klik pesan Seingat saya OVO saya Hanya cukup Untuk sekali perjalanan Jadi untuk berangkat Yang pulang Ya bisa tunai Kan gitu Nah ketika Saya lupa Mengganti Metode Pembayarannya Harusnya kan ada Paringatan ya OVO Saldo Anda tidak cukup Gitu Nah setelah itu Setelah saya klik pesan Saya kira itu Sudah tunai Nah Oh ya Sudah mau pesan Berarti sudah Sudah tunai nih Pembayarannya Gitu Nah Driver nya dateng Ketika driver dateng Kita pulang Pulang Ke rumah Sampai Di rumah Itu saya Pastinya akan memastikan ya Harganya berapa mas Tadi Saya kira 25 ribu Apa 12 ribu lah Bilang ya Saya lupa juga Harga pulangnya Iya mas 12 ribu Nah uang saya Diambil sih 12 ribu itu Tapi setelah dia cek Mas maaf mas Ini sudah OVO Gitu Wah sudah OVO Perasaan tadi Nah berpikir saya Perasaan tadi Saldo saya cukup Untuk pemberangkatan Nah seperti itu Nah yaudahlah Saya terima balik aja uang Karena sudah ada OVO Yang sudah di Transfer ke Simas nya Karena memang Saldo saya masih cukup Sepertinya Nah kemudian di Saat saya masuk kamar Saya cek saldo saya Ternyata memang Benar Di driver yang tadi pagi Itu nambahin saldo saya Sebesar 50 ribu Jadi sisa saldo saya Waktu itu Sekitar 40 sekian ribu Gitu Nah Anehnya Dia juga gak bilang Kalau seandainya Dia mengisi saldo Kalau memang dia mengisi saldo Kan harusnya saya bayar Gitu Ya sudah lah Yang namanya rejeki Seperti itu Nah Pengalaman buruk Baiknya menggunakan Cashless Seperti itu Nah kalau pengalaman buruknya Ada nih Kita mau cerita nih Di waktu Kita mau pulang Dari Ya kalau tidak salah Acara di asrama Apa dimana ya Saya juga lupa Nah saya mengorder Yang namanya Go Go ride No Grab car Sorry Itu kebetulan Bayarnya masih murah Ya karena promonya Masih gede Waktu itu Dengan menggunakan OVO lagi Nah Kemudian Di Saat Menunggu penjemputan Driver ini Mengatakan Di aplikasi Driver sudah sampai Gitu kan Tetapi ketika Dilihat oleh Rekan-rekan Yang ada disana Yang membantu saya Untuk mencari Drivernya Itu tidak melihat Sama sekali Di jalan itu Ada mobil yang DK nya sama Dengan yang ada Di aplikasi Kemudian Dia chat Posisi dimana Beli Saya posisi Di Balijaya Ponsel Saya bilang gitu Silahkan jemput saya Saya menggunakan Baju ini Telanga ini Tas warna ini Nah udah Kemudian Saya sudah Di depan Beli Nah dia bilang Saya sudah di depan Maaf Beli Ini saya dibantu Sama teman-teman saya Saya tengah Netra Mobilnya Tidak kelihatan Katanya Posisi Beli Dimana Saya bilangkan Saya ada di Depan Balijaya Ponsel Hah Di depan Balijaya Ponsel Nah Kemudian Ketika Si Grab Ini Sampai Itu mobil Memang Tidak kelihatan Sudah 15 menit Saya menunggu Saya mau cancel Mau cari driver lain Tidak bisa di cancel Aplikasi Nah Habis itu Saya bilang begini Sama drivernya Halo Bapak Jangan main-main Dengan penumpang ya pak Karena saya menggunakan OVO Nanti Saya nanya Bapak Bilang Saya sudah dijemput Tetapi saya disini Tidak melihat mobilnya Terus Bagaimana dengan OVO saya yang terpotong ini Nah Dia jawab disini Saya Saya bisa kok Nyari penumpang lain Yaudah Kalau emang bapak Bisa cari penumpang lain Karena disini Saya tidak bisa cancel Tolong pak Di cancel Nah Udah gak di cancel Cancel Nah setelah itu Pihak dari rekan-rekan saya Mencarikan saya Gojek untuk Pulang Dengan waktu itu Bayar tunai juga Dan harganya sama Nah Sesampai saya di rumah Singkat cerita Saya juga Hapus itu Aplikasi Grab Karena mungkin Error dari servernya Nah Ketika Saya install Kembali aplikasi Grabnya Dan saya logit kembali Itu ketahuan Drivernya ini Memang main-main disitu Perjalanan saya Diselesaikan Dan langsung saja Dengan sangat Tidak hormat sekali Saya kasih dia bintang 1 Dan Saya beri keterangan Tidak dijemput Nah Kemudian Saya klik pusat bantuan Disana saya klik Di penumpang dan driver Saya tuliskan nama Saya Kemudian Berapa biaya yang diperlukan Dan Kode Pemesanannya Saya copy Ke sana Nah Setelah kode pemesanan Saya copy Ke sana Saya kasih deskripsi Pak Silahkan Tolong Driver ini Disuspend Karena Driver ini Mengambil OVO saya Sebesar sekian ribu Dan saya Tidak dijemput Driver ini Malah menyelesaikan Perjalanan saya Nah Kayak gitu Nah Kemudian Di beberapa menit Kemudian Saya dapat balasan Juga dari email Terima kasih Atas Kesediaannya Untuk mengirimkan Masukan dan laporan Kepada kami Kami mohon maaf Atas ketidaknyamanannya Sekarang kami Segera untuk Menghubungi driver Yang bersangkutan Dan saldo Yang akan Yang terpotong Akan kami Kembalikan dengan Segera Nah Seperti itu Saya gak mau ambil Pusing waktu itu Di driver Grabnya Langsung Saya balas Itu pesan Saya bilang Terima kasih Pak Mohon maaf Saya agak Lancang disini Nah Seperti itu Tolong Saya segera Mungkin Di Suspend Malam ini Juga Ini driver Karena memang Sudah Menunjukkan Penurunan Reputasi Driver Disini Karena Dia tidak Menjemput Penumpang Dan mengambil Saldonya Penumpang Nah Dibalas Lagi Dengan Permintaan Maaf Dan yang Sama Dan Dijawab Dengan Ya Kami akan Lakukan Segera Dengan Apa yang Bapak Atau Ibu Sampaikan Nah Setelah Itu Saldo Saya Balik Susar 13.000 Dan Ya Kemungkinan Besar Saja Driver Yang Bersangkutan Itu Adalah Malam Terakhirnya Menjadi Driver Di Grab Jadi Saya Berterima Kasih Pada Pihak Grab Yang Telah Mengabulkan Permohonannya Saya Di email Waktu itu Dan Sampai Hari ini Saya Belum Belum Pernah Mendapatkan Lagi Driver Renakal Yang Mengambil Saldo Menyelesaikan Penjemputan Tanpa Apa Tanpa Dijemput Penumpangnya Tidak Dijemput Tapi Kalaupun Ada Teman-teman Bisa Lakukan Kelaporan Dengan Menggetuk Bintang Satu Dan Mengomentari Agar Bisa Ditindaklanjuti Oleh kantor Jadi Bisa Lainnya Nanti Diisi Di box Tidak Dijemput Udah Tinggal Kirim Nanti Dia akan Ditelpon Oleh Pihak Grab Lalu Apalagi Yang pernah Saya dapatkan Selama Saya memesan Grab Banyak Hal Ini Dari Pengalaman Rekan Saya Yang Baru Saja pulang Dari Kerja Juga Katanya Pernah Mengalami Hal Seperti Ini Ini Saya Dapat Ceritanya Dari Beberapa Bulan Yang Lalu Nah Ketika Dia Mengorder Transport Online Katanya Nah Kemungkinan Entah Dia Tidak Mau Cari Atau Pada Saat Dia Lihat Penumpangnya Tuna Netra Gitu Si Driver Yang Bila Gini Pak Bisa Tolong Dicancel Aja Pak Istri Saya Suruh Pulang Karena Sudah Kemaleman Gitu Nah Si Temen Saya Punya Pemikiran Kan Kalau Seandainya Dia Disuruh Pulang Oleh Istrinya Kenapa Kok Orderan Yang Masuk Diterima Gitu Yaudah Silahkan Saya Gak Mau Reputasi Saya Turun Sebagai Penumpang Silahkan Bapak Aja Yang Cancel Saya Cari Yang Lain Oh Alasannya Lagi Oh Gak Bisa Pak Kebetulan Saya Gak Tak Saya Gak Bisa Cancel Disini Yang Akhirnya Temen Saya Bilang Gitu Jangan Banyak Alasan Pak Kami Sering Kok Menemukan Driver Yang Bisa Cancel Walaupun Sampai Di Lokasi Kalau Emang Orgen Sekali Silahkan Di Cancel Nah Seperti Itu Nah Akhirnya Order Di Cancel Di Cancel Dan Dia Dapat Driver Baru Dan Dapat Mengantarkan Ke Rumahnya Kayak Gitu Banyak Banyak Hal Yang Terjadi Ketika Kita Memesan Grab Mulai Dari Hal Baik Hal Buruk Gitu Ya Driver Yang Suka Sama Penyenang Disabilitas Atau Mungkin Driver Yang Tidak Mau Mengantarkan Disabilitas Gitu Banyak Hal Yang Dapat Saya Jadikan Pengalaman Di Podcast Ini Mengenai Kelanjutan Kisah Dari Pemanfaatan Ojek Online Ya Yang Bisa Saya Jawab Disini Kesimpulannya Adalah Silahkan Jelaskan Maksud Dari Pembatalan Yang Diajukan Kan Gitu Ya Kalau Kita Terlanjur Pesankan Rugi Juga Kalau Udah Datang Driver Terus Kita Cancel Sesuai Dengan Di Part Lalu Yang Saya Ceritakan Yang Teman Saya Di Jakarta Itu Itu Adalah Salah Satu Hal Yang Sangat Buruk Dan Memalukan Di Kalangan Driver Gitu Gitu Teman Teman Ya Mungkin Untuk Minggu Ini Hanya Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Minggu Depan Kita Akan Berjumpa Kembali Dalam Episode Spesial Di Minggu Ceria Yang Akan Menampilkan Sebuah Wawancara Kecil Yang Akan Saya Adakan Di Podcast Ini Mudah Mudahan Waktu Memberikan Kita Jalan Dan Juga Podcast Bisa Di Upload Minggu Depan Baik Baik Teman Teman Bali Blind Channel Podcast Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Follow Terus Bali Blind Podcast Di Spotify Agar Teman Teman Bisa Mengetahui Kelanjutan Dari Podcast Podcast Yang Ada Setelah Beberapa Minggu Kemarin Kita Sempat Vakum Karena Ada Perbaikan Sistem Juga Di Studio Kita Baik Teman Teman Terima Kasih Telah Mendengarkan Minggu Cari Episode Ini Saya Harap Teman Teman Semua Suka Mendengarkan Podcast Ini Dan Tertarik Dengan Apa Yang Saya Bahas Terima Kasih Selamat Hari Ini Dan Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Sampai 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 Sampai